Panglima TNI Marskel Hadi Cahyanto menyebut kapal selam KRI Nanggala 402 yang membawa 53 prajurit TNI Angkatan Laut itu tenggelam berdasarkan penemuan tumpahan minyak dan serpihan. Unsur-unsur TNI Angkatan Laut telah menemukan telah menempukan tumpahan minyak dan serpihan yang menjadi bukti otentik menuju fase tenggelamnya KRI Nanggala. Netizen pun ramai menggunakan istilah On Eternal Patrol untuk menghormati dan menyatakan duka cita mereka atas peristiwa ini. Lalu, apa itu On Eternal Patrol? WeAreTheMighty.com menyebut kapal selam yang hilang dan tenggelam disebut On Eternal Patrol atau dalam patroli abadi. Hal ini berasal dari fakta bahwa istilah yang digunakan kapal selam untuk berpatroli. Ketika kapal selam tenggelam dan tidak berhasil pulang, patroli itu disebut abadi. Paling terkenal dengan istilah On Eternal Patrol adalah kapal selam Kursk milik Rusia pada tahun 2000. Kapal kelas Oscar bertenaga nuklir ini mengalami ledakan dan tenggelam. Kepala staf Angkatan Laut menyebut KRI Nanggala 402 tenggelam di kedalaman 850 meter di perairan utara Bali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.